Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rito Prabu Subianto kelas 11 TAV2 SM Kamerul Iskam Larangan dari Bengkel EG Electronic disini saya akan menjelaskan tentang cara menginstalasi TV sebelum itu kita perlu mengenal blok-blok TV terlebih dahulu yang pertama ada blok power supply yaitu pertama ada blok power supply lalu blok vertikal dari sini sampai ini nih pin yang nomor 2 dari sebelah bawah terus blok horizontal dari sini lalu blok playback setelah itu blok audio disini lalu ada blok oscillator program ini IC yang kakinya banyak lalu ada blok tuner nah langsung saja kita ke instalasinya tapi itu adalah penjelasan tentang blok-blok sekarang kita lanjut instalasi ya pertama kita kita masukkan jack AC atau pin AC ke pin AC yang sebelah dengan fuse setelah itu kita pasang pin PTC untuk menghilangkan flag lalu pasang pin audio ke speaker jangan lupa ada polaritasnya plus dan minus lalu kita solder ini pin yang akan dihubungkan ke blok horizontal dan vertikal untuk kabel yang berwarna biru atau merah ini adalah kabel untuk pin horizontal dan yang kuning sama bubuk untuk pin vertikal baik langsung saja kita solder pastikan soldernya menetap sempurna oke kita lanjut untuk yang vertikal kita menyolder pin untuk horizontal dan vertikal kita langsung pasangkan di pin ini jangan sampai terbalik untuk yang nomor yang paling atas 1 dan 2 itu untuk vertikal berarti untuk yang warna abu-abu dan kuning nah untuk yang warna merah ini bisa kita pasang di sebelah sini atau ini tergantung kerapatan horizontalnya gainya kita coba pasang di sini dulu nanti setelah di instalasi jika kurang lebar bisa kita pindah di sini bebas kita pemasangan ini keyboard atau sensor sensor yang untuk membuat volume atau yang lain untuk ini adalah sensor yang terhubung ke foto transistor kita pasangin di sini ada pinnya set tersendiri ini untuk keyboardnya atau touch disini lalu kita memasang soket RCA ada input dan output untuk yang ini adalah output avout dan ini adalah input avin untuk yang output kita sambungkan untuk di sini di sebelah blok tuner yang berwarna merah setelah itu untuk input di belakangnya di sebelah trafo switching oke sudah lanjut kita ke pemasangan blok RGB lanjut untuk pemasangan blok RGB di sini pastikan sesuai ya nah sudah setelah itu kita cek kembali lalu kita pasangkan ini ground di sini oke sudah setelah itu pemasangan cup defleksi pastikan sudah terkunci lalu tutup cupnya baik setelah ini saya akan menguji TV serta memprogramnya baik kita lanjut menyalakan TV langsung kita lihat screennya kita atur screen jangan terlalu itu kita lihat di layar oke kira-kira sudah cukup kita atur fokusnya kita langsung cari sinyal nanti bawah auto-tune nah kita tunggu sampai selesai kita lihat TV-nya sudah diuntukkan gambar tetapi karena di sini syaranya sudah menggunakan syarat digital maka kualitas gambar yang dihasilkan kurang bagus tapi kita langsung mencoba saja ke pindah channel ternyata masih bisa ya cuman memang kurang maksimal dari setelah ke estetik sekian dari saya mohon maaf tidak ada kesalahan teknis atau kesalahan kata wakilnya tapi kuali daya bersalah berupa berbual berbual terima kasih